Panglima TNI Laksamane Yudho Margono kembali melakukan mutasi di tubuh TNI Dalam kebijakan terbarunya, sebanyak 18 perwira dari 3 matra baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dimutasi dan mendapat promosi jabatan Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan atau SK Panglima yang ditanda tangani tertanggal 8 Maret 2023 Dalam SK tersebut, Majen Mohamad Hasan ditunjuk menjadi Panglima Kodam atau Pangdam Jaya atau Jayakarta Hasan menggantikan Majen Untung Budi Harto yang ditarik menjadi pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun Kemudian, jabatan Pangdam Iskandar Muda atau IM yang sebelumnya diemban Hasan, kini ditempati Majen Novi Helmi Sementara, Brigjen Hoyrul Anam ditunjuk menjadi Pang Divip 3 Kostrad menggantikan Novi Helmi Berikut daftar 18 perwira TNI yang dimutasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!